Hai teman-teman, jadi di video kali ini saya akan bikin tutorial menggambar yang seperti ini pakai infinite painter jadi yang pertama adalah kita bisa bikin dulu sketchnya Oh sudah disini untuk taruh tulisannya sekarang kita bikin layer baru di atasnya kemudian layer yang ini kita turunkan opacity nya dan kita kunci setelah itu kita pakai kita pakai pen lalu kita tinggal ikuti sketch-nya ya teman-teman jadi nanti ditekannya lama biar garisnya lurus selanjutnya adalah kita copy kita pilih duplikat disitu kemudian kita pilih edit disini kemudian kita pilih basic dan kita pilih flip sebelah sini lalu kita geser kemudian kita klik centang Tara jadi lebih cepat selanjutnya kita merge atau kita apa namanya kita gabungkan selanjutnya adalah kita sambungkan garis-garisnya seperti ini yang dibawa lagi kita sambung kemudian sekarang kita pilih warna yang kita suka atau biar cepat kayaknya kita blok dulu warnanya dengan warna hitam kita pakai fill disini lalu kita nonaktifkan dulu layer sketch-nya dan kita pilih seperti ini nah selanjutnya adalah kita klik centang lagi lalu kita pilih lock disini lagi kemudian kita pilih kuas yang mau kita coba pakai disini saya akan pakai kuas chalk mungkin yang ini dan saya akan pilih warna warna apa ya yang bagus teman-teman mungkin saya akan pakai warna kuning seperti ini kemudian saya perbesar kuasnya lalu saya isi seperti ini jadi otomatis tidak akan keluar garis karena sudah di-lock setelah itu saya akan pick lagi warna yang agak kebiruan di sebelah sini dan akan turun sedikit di area ini untuk bikin apa lagi namanya bayangannya kemudian disini saya pakai kuas dari paint dan saya akan cari kuas yang bisa ngeblend mungkin saya akan pakai yang ini flat oil nah kemudian saya bikin seperti ini berulang-ulang di sebelah sini lagi jadi teman-teman gaya gambar atau style warna yang saya pakai ini kayak ala-ala ekspresionisme ya teman-teman atau lebih ekspresif seperti ini kemudian saya akan tambahkan mungkin warna pink sedikit sedikit saja kemudian selanjutnya kita akan bikin layar baru lagi di bagian bawahnya untuk bikin rumput jadi saya akan pick warna di sebelah sini warna hijau dan saya akan mewarnai di bawahnya seperti ini pakai kuas yang tadi ya belum saya ganti yaitu flat oil kita gosok pelan-pelan seperti ini selanjutnya saya akan lock lagi dan saya ganti dengan warna agak keungguan saya blend terus seperti ini kemudian saya akan pick warna kuning lagi sedikit di sebelah sini saya akan blend sampai agak sedikit halus selanjutnya adalah saya bikin lagi layer baru di bagian atas pintunya di sebelah sini ya kemudian saya akan bikin apa lagi namanya rumputnya saya akan ganti kuas dengan kuas pen yang ini old in color kemudian saya akan pick warna yang di sebelah sini dengan cara digeser ya teman-teman cara picknya seperti ini kita bikin seperti ini walaupun tidak terlalu realis kemudian kita pick warna kuningnya lagi seperti ini kemudian kita pick lagi warna yang hijau ini lalu kita bikin lagi seperti tadi lalu kita pick lagi warna yang ini seperti ini seperti ini lalu kita bisa pilih lagi warna pink di sini agak kemerahan sedikit untuk bikin bunganya seperti ini atau mungkin warnanya terlalu pekat seperti ini kita bikin biar tidak terlalu detail untuk di bagian yang sebelah sini karena warnanya itu agak sedikit pucat jadi kita bikin dia jadi lebih cerah saja seperti ini boleh juga kita campur dengan warna putih kurang lebih seperti ini selanjutnya kita akan ganti ke pintunya lagi sekarang kita pakai warna putih kita pilih dulu layer baru kita bikin layer baru kemudian kita pilih clipping di sini ya jadi nanti tidak akan keluar garis selanjutnya adalah kita pilih warna dari sini kemudian kita akan gambar ke ornamen yang bebas ya teman-teman terserahnya kalian saja mau ornamen seperti apa kalau saya pengen bikin kotak saja biar tidak terlalu detail nanti baru saya copy biar cepat saya akan bikin seperti ini kemudian di sini saya akan gambar kayak bunga seperti ini dan mungkin saya akan tambah-tambah lagi dengan warna putih untuk bikin lebih banyak ornamen kurang lebih seperti ini dan kita akan tambah-tambah lagi kalian bebas kreasikan ya mau ornamennya seperti apa kemudian kita akan pilih di sini duplikat lagi jadi nanti layarnya jadi 2 kemudian kita pilih lagi di sini edit dan kita pilih basic kemudian di sini kita pilih flip lagi nah tinggal kita geser deh jadi lebih mudah dan cepat tinggal kita sesuaikan dan kita pilih centang lagi kurang lebih seperti ini selanjutnya adalah kita akan bikin kubah di sebelah sini kita pilih layer baru lagi kita bikin di sebelah sini ya teman-teman kemudian kita akan bikin bentuk kubah kita pilih dulu warna dari sini lalu kita pilih seperti ini ditahan lama ya teman-teman nah nanti jadinya seperti ini kalau ditahan lama dia nanti akan membuat garis kita jadi lebih lurus kayak ada auto correctnya seperti itu teman-teman kemudian jangan lupa kita tutup garisnya biar bisa di feel selanjutnya adalah kita pilih di sini kemudian kita create dan kita feel seperti ini lalu kita klik ok kemudian selanjutnya kita akan isi bagian seperti ini kita akan belah seperti bikin belah pizza ya teman-teman seperti ini oke oke kemudian kita bisa juga kembali lagi ke layer yang pertama tadi untuk bikin apalagi namanya daunnya dan kita bisa pikir lagi warna di sebelah sini ini geser nah kemudian kita bisa bikin semak-semak dan kita ganti dulu jadi paint dan kita pilih oil inkar tadi ops ops maaf light oil di sini dan jangan lupa kita unlock dulu atau biar lebih gampang kita bikin layer baru saja tinggal kita bikin seperti ini teman-teman jadi kayak ada lungut atau kayak rumput-rumput di atas pintunya nah di pinggir-pinggirnya juga bisa kita taruh nanti tinggal kita bikin ala-ala bunga-bunga ini kayak ala-ala pintu yang sudah lama itu ya teman-teman oke kurang lebih seperti ini terus kita lock lagi dan kita pilih warna agak kebiruan kita geser ke samping sedikit dan kita bisa bikin jadi bayangannya oke kurang lebih seperti ini selanjutnya adalah kita bikin bunga-bunganya kita fix saja warna dari sini ops salah tekan tadi ya teman-teman jadi harus hati-hati kemudian kita pilih di sini pensil atau pens saja tadi yang ini old tinker dan kita bisa beri titik-titik sebagai bunganya nah kurang lebih seperti ini ini selanjutnya adalah kita bikin tekstur ya di sebelah sini untuk tekstur kemudian kita pakai yang ini kita atur opacity-nya dan depth-nya atau kedalamannya ini untuk atur besar atau kecil teksturnya atau kecil teksturnya setelah itu kita bisa tulis paling atas untuk tulis apapun yang kita mau misalkan quotes atau hal-hal yang bikin kita itu merasa lebih baik lah atau lebih merasa positif dan saya akan menulis tulis tangan saja deh di sini oh iya biar tulisannya rata kita bisa bikin garis-garis dulu ya teman-teman apa yang mau kita tulis kita bikin garis dulu kemudian kita bikin air baru di atasnya dan kita bisa tulis apapun yang kita mau kalau saya akan tulis seperti ini dan saya akan sembunyikan lagi layer sebelumnya layer apa tadi namanya garis bantunya kemudian karena saya rasa tulisannya agak terlalu besar saya akan edit dulu sebelah sini kemudian pilih basic dan saya akan perkecil sedikit tulisannya nah kurang lebih seperti ini saya akan ubah-ubah warna lupisan eh lukisan lagi ubah-ubah warna dari tulisannya kurang lebih seperti ini jadi videonya sampai disini saja dulu ya teman-teman semoga bermanfaat dan menambah insight baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati